Intro Bismillahirrahmanirrahim Wa kala ayudhan Lam yu'ta ahadun fi dunya shay'an awdala minan nubuwa wa ma ba'da nubuwa shay'un awdalu minal ilmi wal fighi fa kila lahu wa kala imamuna shafi' radhiallahu an in lam yakuni alfukha'ul amiluna bi'ilmihim awliya Allah falisa lillahi waliyun wa kala ibn al-mubarak radhiallahu an la yazalu rajulu aliman ma talabal ilma fa idha dhanna anna hu kad alima fa kad jahula wa kala wakil la yakunu rajulu aliman hatta yasmah miman huwa asannu minhu wa man huwa mithluhu wa man huwa dunahu wa kala sufyanul thawri radhiallahu anhu al-ajaibu amatun wa fi akhiri zaman amu wa nawaibu utamatun wa fi amriddin aqamu al-masaibu azimatun wa matul ulama'i azamu wa innal al-alim hayatuhu rahmatun lil ummah wa mautuhu fil islami thalmah bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulullah sayyidina muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa qala aydan dikatakan oleh imam sufyan bin uyayna lam yu'ta ahadun fi dunya syai'an afdala minan nubuwah tidaklah ada pemberian satupun yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia melebihi atau lebih afdal daripada kenabian pemberian Allah di dunia itu kan banyak ada orang dikasih jabatan jadi presiden kah jadi rajah kah jadi camat jadi lurah wali kota bupati atau diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala punya pabrik punya hotel atau diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan jadi petinju angkat barbel olahragawan macam-macam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun tidak ada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala di dunia yang melebihi kenabian Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada pemberian yang diberikan oleh Allah kepada hamba di atas dunia kita tidak berbicara di akhirat di dunia itu melebihi pemberian yang bentuknya nubuah kenabian karena itu karena itu tidak ada makhluknya Allah yang bisa melampaui derajat kenabian sekalipun itu adalah malaikat karena yang namanya nabi itu keimanannya selalu selalu keimanannya meningkat bahkan sampai-sampi ceritakan bahwa ketika nabi zakaria dikejar-kejar bersembunyi di pohon dan pohon itu digergaji oleh orang yang mengejarnya atas petunjuk dari setan nabi zakaria itu sempat mengucapkan a namanya orang digeraji bayangkan termasuk mujizatnya nabi zakaria itu bisa masuk di pohon masuk bisa masuk di pohon itu sembunyi di pohon itu digeraji pohonnya kena pas lehernya nabi zakaria yang manusiawi otomatis dia akan merasakan kesakitan itu langsung dapat wahyu dari Allah dalam riwayat disebutkan bahwa kalau kamu mengucapkan kata-kata itu lagi akan aku angkat kenabian kenabian tidak boleh mengucapkan kata apa-apa tidak boleh mengeluh sama sekali atau mengatakan kata ah dan itu dijalankan oleh nabi zakaria alaihis salam karena itu keimanannya selalu meningkat selalu semakin tinggi lah karena itu tidak ada pemberian Allah yang melebihi kenabian sampai yang menjadi nabi itu hanya orang-orang pilihan yang sangat memiliki sifat terbaik daripada manusia yang lainnya hampir disebutkan oleh para ulama zakarun hurrun salimun an munafirin apa insanun zakarun hurrun salimun an munafirin tab'an wa'andana ati'ab wa khana'um uhiya ilaihi bisyara'in walam yukmar bitabliri mereka para nabi adalah orang manusia laki-laki kalau perempuan memiliki kelemahan dia ada masa libur dipilih oleh Allah dari laki-laki dipilih dari manusia karena manusia diberikan oleh Allah akal kalau binatang tidak diberi oleh Allah akal dipilih dari makhluk yang mulia manusia dipilih dari manusia laki-laki karena benar-benar bisa memimpin 100% bisa ibadah 100% tidak seperti perempuan ada masa liburnya kemudian hur merdeka gak ada nabi yang buddha itu nabi ismail dijadikan buddha nabi ismail benar nabi yusuf nabi yusuf dijadikan buddha tidak dijadikan buddha dijual karena dikira itu barang temuan dikira barang temuan dijual tapi tidak menjadi buddha tapi jadi anak angkat jadi anak anak angkat kemudian setelah jadi anak angkat ternyata jadi menteri atau jadi pemimpin yang ada di kota di negeri mesir saat itu merdeka gak ada merdeka yang buddha kemudian salimun an munafirin topan secara watak tidak ada dari para nabi yang membuat orang-orang yang di sekitarnya lari darinya merasa jijik atau merasa takut tertular dan lain sebagainya lo itu nabi ayub katanya ulatnya kalau mau sholat ditaruh dulu itu cerita isroiliah cerita isroiliah yang tidak bisa dijadikan patokan cerita yang dibawa di sekolah-sekolah biasanya jadi cerita itu tidak ada nyatanya sama sekali memang nabi ayub sakit tapi sakitnya tidak bisa menular tidak bisa menular hanya orang-orang yang apa iri atau takut kesaing dengan nabi ayub yang mereka memfitnah sehingga mereka lari dari nabi ayub kemudian wa'an dana ati'ab tidak ada orang tuanya para nabi dari orang tuanya aja pilihan tidak ada dari orang tuanya nabi yang mereka memiliki pekerjaan yang rendah tukang sampah atau apa tukang bekam karena bekam itu tidak boleh narif berarti pekerjaan yang rendah kemudian kemudian apa namanya bukan juga membuat berhala lu itu ayahnya nabi ibrahim ayahnya nabi ibrahim bukan membuat berhala yang membuat berhala adalah pamannya yang membuat berhala adalah pamannya nah walaupun di dalam ayat Al-Quran disebutkan abi kata-katanya ayah kata-katanya adalah ayah tapi dalam bahasa Arab kalau kita belajar bahasa Arab Al-Am itu biman zilatil ab paman saudaranya ayah itu kedudukannya kalau ayah tidak ada seperti ayah jadi saudaranya ayah laki-laki itu kalau ayah tidak ada itu posisinya seperti ayah kita seperti juga Al-Khulah biman zilatil um saudari ibu itu kedudukannya seperti ibu kita jadi saudaranya ibu perempuan itu posisinya seperti ibu kita kalau memang ibu kita tidak ada Al-Khulah biman zilatil um karena itu Nabi Ibrahim mengatakan ayah kenapa pamannya dia bukan pemahat berhala kemudian tidak ada orang tuanya Nabi ibunya Nabi yang berzinah yang gak ada ceritanya ibunya Nabi zina gak ada gak ditemukan cerita daripada lo itu Nabi Nabi Isa terlahir tanpa ayah terus zina Siti Mariam ada perempuan itu hamil hanya harian terus lahir kan gak ada itu kisah dari hamil sampai lahirnya ada banyak perbedaan ada yang mengatakan hanya berapa hari lahir dan Siti Mariam Sayyidah Mariam itu seringnya menyendiri seringnya menyendiri karena itu bukan hasil perzinahan itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala lo kok bisa ada perempuan lahir tanpa ada orang perempuan bisa hamil tanpa suami Nabi Adam diceritakan oleh Allah tanpa ayah tanpa ibu kenapa kok gak heran sedangkan ini masih ada ibu ini masih ada ibu maaf maaf kambing itu walaupun tanpa laki terkadang bisa hamil kambing walaupun tanpa laki terkadang bisa hamil apalagi ini kekuatan Allah bukan kekuatannya Sayyidah Mariam ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itu disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa beliau bukan daripada hasil zina sampai ketika dikatakan oleh makanan kenapa ayahmu ini bukan orang laki-laki yang buruk ibumu juga bukan tukang zina kenapa kok kamu sudah membawa anak diperintahkan oleh Allah untuk diam katakan saya nazar di hari ini tidak berbicara kepada siapapun anaknya yang mengatakan Nabi Isa yang berbicara saat bayi kala inni Abdullah aku adalah hamba Allah gak ada Nabi yang terlahir dari hasil zina kemudian Nabi itu diberi wahyu oleh Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan hasil wahyunya yang diperintahkan adalah mereka yang diangkat selain Nabi mereka menjadi Rasulullah subhanahu wa ta'ala lah karena itu di zaman Bani Israel itu Nabinya banyak tapi syariah yang dipakai syariahnya Nabi Jawa terlebih dahulu kemudian syariahnya Nabi Musa panjang syariahnya Nabi Musa sampai Nabi Isa dirubah syariahnya Nabi Isa setelah Nabi Muhammad turun semua syariah gugur karena dulu Nabi diutus di kaumnya hanya kaumnya saja Nabi Muhammad seluruh kaum jadi syariahnya Nabi Musa syariahnya Nabi Dawud syariahnya Nabi Isa semuanya dihapus hanya ada syariahnya Nabi Muhammad s.a.w. alhasil Nabi adalah kenabian adalah pemberian Allah yang paling afdol wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdolu minal ilmi wal fikhi tidak ada pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah kenabian yang lebih afdol daripada ilmu dan fikih jadi ilmu dan fikih kenapa disebutkan ilmu dan fikih padahal fikih adalah bagian dari ilmu ini menegaskan ini menegaskan untuk kita bahwa ilmu fikih itu sangat-sangat penting sangat-sangat penting jadi tidaklah ada setelah kenabian pemberian Allah yang lebih afdol daripada ilmu secara keseluruhan setelah ilmu secara keseluruhan tidak ada yang paling afdol daripada ilmu ilmu itu melebihi ilmu fikih seakan-akan beliau mengatakan demikian yang dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah maka ketika beliau menyampaikan hal tersebut kalau kita bandingkan uang dengan fikih mana yang lebih mahal fikih ilmu yang lebih mahal mengapa orang kaya sekaya apapun ya dihormati hanya kekayaannya setelah dia miskin setelah dia miskin atau setelah dia wafat ya tidak ada yang menghormati dia tapi kalau orang yang berilmu orang yang memiliki pemahaman fikih saat hidup dihormati sebagai ulama saat mati pun dia diziaroi karena dia dulunya menjadi ulama kalau orang kaya itu ada mantan orang kaya kalau ulama tidak ada mantan ulama tidak ada karena hampir tidak ditemukan ulama morotangi goblok tidak ada tidak ada kecuali kenek kenek duit ya fulus ini bisa goblok goblok tidak ada alhasil ketika beliau menyampaikan demikian ditanya aman hadah dari mana pernyataan ini siapa saja yang mengatakan ini tidak ada pemberian Allah yang lebih after daripada kenabian dan setelah kenabian tidak ada yang lebih after daripada ilmu dan yang paling after ilmu adalah Fiki siapa yang mengatakan ini katanya imam sufein bin uyayna anil fukuhak kullihim semua pakar Fiki menyatakan demikian kenapa seperti itu ya jelas kalau kita perhatikan sealim apapun dia tapi kalau dia tidak mengerti ilmu Fiki pertanyaannya sholatnya sangat oh dia ahli hadis kalau nyampaikan hadis luar biasa ahli tafsir luar biasa ahli bahasa luar biasa Fiki tidak mengerti bagaimana dia sholat sedangkan sholat bagi Fiki bagaimana dia puasa puasa bagaimana dia tahara tahara bagi Fiki semuanya kehidupan kita dari tidur sampai tidur harus berhubungan dengan Fiki karena itu tidak tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu Fiki yang dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyayna Imam Syafi'i mengatakan bila pakar Fiki yang mengamalkan ilmunya bukan dikatakan wali Allah saya ulangi lagi perlu difahami jangan tertipu dengan ucapan orang wiki wali 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 kita harus tahu sifatnya wali diantaranya ini bila pakar Fiki yang mengamalkan ilmunya dikatakan di dalam hukumnya haram dia tinggalkan makroh dia hindari sunnah dia jalankan wajib pasti dia lakukan ini berarti mengamalkan ilmunya karena ada orang-orang pakar Fiki yang tidak mengamalkan ilmunya justru mempolitiki ilmunya yang asalnya haram diotak atik biar jadi halal ya wikum gara-gara apa wang ini gara-gara ini lah ketika orang yang ahli Fiki mengamalkan ilmunya kalau dia bukan seorang wali maka Allah tidak 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 wali di dunia ini sedangkan kita yakini bahwa Allah memiliki wali-walinya di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga alimam abdullah bin alawil haddad mengatakan walau lahumu bainal anami laduk dikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiati kalau bukan karena mereka para awliya Allah di muka bumi ini maka bumi ini akan gonjang gancing gempak terus-menerus gak akan hadah hantinya hancur itu apa namanya gunung-gunung kenapa karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia karena mereka dihentikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala lama siapa mereka yang menjadi wali Allah itu mereka pakar fikih mereka yang mengerti ilmu fikih mereka amalkan ilmu fikih jadi mereka mengamalkan ilmu fikih mereka adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala kampang gak repot jadi wali kalau kita dengar wali wali kalau dengan hal yang menakjubkan dijadikan wali maka wali terbesar adalah dajal karena dia bisa menghidupkan manusia bukan hal yang menakjubkan yang membuat orang itu menjadi wali kita harus sadar yang bisa menjadikan orang itu wali ketika dia berilmu dan mengamalkan ilmunya kita tahu ada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya gak usah ragu dia wali Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mungkin penampilannya biasa walaupun mungkin terlihat norak bahkan jangan dilihat tampilannya ketika dia ngerti ilmu dan dia amalkan ilmunya maka dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala disitu simple kalau kita ingin tahu wali ya gak usah repot-repot dia tahu ilmu dia amalkan ilmunya dia adalah wali Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala wala bin mubarak radiyallahu anhu imam ibn mubarak abdallah bin mubarak beliau mengatakan ilmu 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 selama ia masih mencari ilmu kalau dia masih mencari ilmu maka dia adalah orang alim orang yang mengerti jadi kasarannya tidak ada kata lulus daripada ilmu saya ini sudah umur 70 tahun saya sudah ikut pelajaran mulai dulu berhenti berarti kamu adalah orang bodoh kalau terus mencari ilmu terus mencari ilmu maka dia adalah orang yang alim orang yang mengerti mengapa nabi sudah mengatakan minal mahdi inal lahdi dari masa kecil sampai ke liang lahat di kuburan loh kita masih belajar buktinya apa kita di talqin ya setiap moden men talqin ada yang talqinnya pakai bahasa arab pakai bahasa indonesia ada pakai bahasa jawa kalau di talqinnya lucu mana kalau di jawa mengayitnya kok bakal ngerti rasanya ada kubur apa nikmati kubur dengan hal hasil di talqin diajari itu sudah mati minal mahdi lahat katanya imam ahmad bin hambal bersama pena sampai kuburan terus mencatat ilmu gak ada kata lulus dalam ilmu gak ada kata lulus dalam ilmu loh saya lulus dari pondok iya kamu lulus dari pondok tapi dari ilmu gak boleh lulus kamu terus jalan terus pelajari ilmu terus cari ilmu jangan merasa kita sudah selesai dari ilmu karena ilmu sangat luas ceritakan di dalam kisah Nabi Khedir Khedir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sudah berada di perahu setelah ketemu berada di perahu Nabi Khedir mengatakan ilmuku dan ilmumu ketika melihat ada burung kan di laut burung minum dari air laut itu kemudian ngangkat netes ngangkat netes katanya Setelah Kedir kepada Nabi Musa ilmuku dan ilmumu karena beda ilmunya Nabi Musa dan Nabi Setelah Kedir beda karena itu gak bisa jadi satu gak bisa jadi satu Nabi Musa kepingin mendapatkan ilmunya Setelah Kedir gak bisa gak bisa jadi satu sudah sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa katanya Setelah Kedir ilmuku dan ilmumu bila digabung tidak lebih daripada tetesan air itu dari burung yang netes sedikit cil ilmu yang dimiliki oleh Setelah Kedir dan Nabi Musa kita ketahui ini Nabi loh bukan sekedar ulama bukan orang fakar fikir biasa dia adalah Nabi Nabi Musa Setelah Kedir ada pendapat beliau adalah Nabi ada pendapat dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala tentunya bukan orang biasa keilmuannya sangat luas sampai Imam Ghazali ketika ingin bertemu dengan Setelah Kedir ingin belajar kepada Setelah Kedir saking luas ilmunya itu gak sampai setetes lah bayangkan kita miliki ini sepintar apapun kita berapa ilmu yang kita miliki jadi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala gak ada apa-apanya karena itu terus terus kita kaji kita dikatakan alim kalau kita masih mau belajar tapi kalau kita sudah merasa itu tanda bahwa kita gak ngerti kita ini masih bodoh kenapa Nabi sudah mengingatkan bahwa belajar itu sampai keliang lahat Imam Ahmad bin Hanbal sudah mengatakan belajar itu dari kecil membawa wena sampai di kuburan berarti gak ada kata berhenti untuk belajar anak pondok liburan berarti berhenti belajar enggak itu hanya prei tambahan pelajarannya mengulangi pelajaran ada masih oh pengajian 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 libur istirahat loh mumpung gak ada pengajian istirahat hasil pelajaran yang kita dapatkan selama setahun ini dibuka maneng buku tutup tutup pengajian pengajian buku tutup lagi penyatat dikaji ulang lagi dipelajari sendiri karena sudah belajar sama guru dipelajari sendiri bermanfaat ilmunya maka dia dikatakan benar-benar alim orang yang mengerti terakhir terakhir wakala wakil wakil ini diantara gurunya imam syafi'i ya gurunya imam syafi'i orang itu masih dikatakan alim apa tidak dikatakan alim orang tidak dikatakan alim sampai ia mau mendengarkan ilmu dari orang yang lebih tua atau yang sama atau yang di bawahnya yang lebih muda wataknya manusia dia hanya mau belajar kepada orang yang lebih tua ini wataknya contoh saja orang tua kepada anak anaknya alim anaknya alim disuruh mondok sama orang tuanya akhirnya jadi alim orang tuanya gak ngerti apa-apa tapi diajari anak kalau orang tua yang bijaksana dia akan maki apa yang dikatakan anaknya kenapa ini alim anak-anak saya ngerti dia mondok dia belajar dan orang gurunya berkata berkata kepada saya bahwa dia ini benar-benar faham sehingga yang dikatakan ini sudah benar itu harusnya orang tua tapi umumnya apa enak ini orang tua sama anaknya sendiri apalagi orang lain kan gitu belajar sama yang lebih mudah apalagi usianya bukan selisih dua tiga tahun tapi umuran ambik anak ambik anak eh sepantaran belajar wataknya manusia malu merasa seperti rendah kan seperti itu lah karena itu dikatakan orang itu alim kalau dia masih mau mendengarkan ilmu dari orang yang lebih tua artinya walaupun dia sudah pinter sudah faham dan dia orang tua itu dia masih mencari nasihat dari orang yang lebih tua darinya itu kita saksikan dari guru-guru kita yang di waktu-waktu kosongnya itu menyempatkan diri dalam hall atau misalkan pas berkunjung meminta nasihat meminta saran itu kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bukan orang luar Indonesia masih orang Indonesia orangnya masih hidup masih minta solusi kepada yang lebih lebih tua juga dia dikatakan alim kalau dia mau menimba ilmu mencari ilmu mendengarkan ilmu dari teman sebayanya apalagi yang akrab yang dekat biasanya orang yang teman dekat itu gak gelem belajar emang pelajarannya kurang faham ajaran ada pondok yang pondok gak tahu tidak pernah seperti itu kalau kakak kelasnya mungkin takut tapi kalau kakak kelas gengsi rek saingan padahal seharusnya gak boleh dia kalau kepingin alim ya mau gak mau dari siapapun ilmu dia dapatkan wamiman huadunahu dan kepada orang yang usianya dibawanya jadi cari ilmu itu kepada siapapun pokoknya orang berilmu hormati dia bahkan dalam adabnya makan dalam adabnya makan itu lebih didahulukan yang tua lebih didahulukan yang tua tapi ketika ada anak muda yang lebih mengerti ilmu maka dia didahulukan daripada yang tua kenapa? karena dia memiliki ilmu yang paling mulia daripada usia diajarkan dalam agama bahwa memuliakan orang yang lebih tua termasuk memuliakan Allah min ijlali min ijlalillah ikram di syaibah di syaibatil muslim termasuk mengagungkan Allah itu kita menghormati memuliakan orang muslim yang lebih tua bahkan nabi mengatakan laizamina malam yarham sagirana walam yuakir kabirana bukan dari kolongan kita kalau gak merahmati anak kecil yang lebih kecil tidak dirahmati tidak dikasih sayangi tidak menghormati yang lebih tua bukan dari kolonganku tapi ketika ada orang alim muda ada orang yang keilmuannya dibawahnya anak muda tersebut tapi lebih tua maka didahulukan dalam adab makan untuk mendahulukan yang muda yang berilmu tapi anak muda yang berilmu dia ketika tahu didahulukan tetap gak mungkin mau makan mendahulukan orang lebih tua karena keilmuannya tadi dia jalankan adabnya karena rasulullah sudah mengingatkan lah karena itu muliakan orang yang berilmu kalau kita gak bisa menjadi orang yang berilmu muliakan orang yang berilmu mudah mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berilmu kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki difahamkan dalam ilmu fikir khususnya dalam ilmu lainnya ilmu yang lain umumnya mudah-mudahan Allah berikan manfaat dalam ilmu yang kita dapatkan sehingga bisa membuat amal soleh kita menjadi saksi kita di hari kiamat kelah amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sallam muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati terima kasih